Selamat malam, saudara-saudari di dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita, Ng Chung Chung, sebelum masuk dalam sesi firman Tuhan. Bagaimana perjalanan kehidupan kekristanaan dia? Good evening, brothers and sisters in Christ. In this wonderful session, we will be listening to the testimony of our brother, Ng Chung Chung, before entering the session of the Word of God about his Christian life journey. Waktu saya persilahkan, saudara Chung Chung. The time I now hand over to brother Chung Chung. Shalom, saudara-saudari di dalam Tuhan. Nama saya Ng Chung Chung. Malam hari ini, saya mau mengembalikan sedikit kesaksian hidup saya. Shalom, brothers and sisters in God. My name is Ng Chung Chung. Tonight, I want to share a little testimony of my life. Sebelum saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, latar belakang saya adalah orang yang gila judi. Suka dengan dunia malam, perokok berat, dan berbagai macam kelakuan yang jahat di mata Tuhan. Sebelum saya mengadukkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sangat kagum dengan gambar. Saya suka hidup malam, saya adalah penjaga yang berat, dan saya melakukan setiap hal yang berat di mata Tuhan. Saya adalah seorang penjudi berat yang membuat saya tidak memberikan waktu saya kepada istri dan anak-anak saya. Saya sering pulang pagi hari, dan bahkan saya pernah tidak pulang ke rumah. Sehingga tidak ada keharmonisan di dalam keluarga saya, sering terjadi percecokan dan pertengkaran di dalam rumah tangga saya. Saya adalah seorang penjaga yang berat yang membuat saya tidak memberikan waktu saya kepada istri dan anak-anak saya. Saya sering kembali ke rumah di Tuhan, dan saya tidak pernah pulang ke rumah. Jadi tidak ada keharmonisan di dalam keluarga saya. Ada sering berat dan berat di dalam rumah tangga saya. Sampai pada akhirnya, saya menerima Yesus sebagai juru selamat sekitar tahun 2016. Sebelum saya menerima Yesus, saya memerlukan waktu sekitar tiga tahun untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena saya orang yang memiliki prinsip. Apabila saya mengambil keputusan, saya tipe yang akan komit. Tapi saya harus benar-benar yakin, dulu sebelum mengambil suatu keputusan. Sampai akhirnya, saya menerima Yesus sebagai Tuhan saya pada tahun 2016. Sebelum saya menerima Yesus, saya menerima Yesus sebagai Tuhan saya. Karena saya memiliki prinsip yang harus menerima, dan itu adalah saya harus menerima keputusan yang saya lakukan. Jadi, saya harus berhubungan dulu sebelum menerima keputusan. Saya memutuskan menerima Yesus ketika saya melihat kasih setiap Tuhan yang nyata dalam kehidupan teman saya, mendiang Moe-Moe, istrinya Idrus. Saya memutuskan menerima Yesus ketika saya melihat Tuhan yang terakhir di kehidupan Tuhan, Moe-Moe, Idrus. Saya tahu bahwa waktu itu, Idrus dan istrinya tidak memiliki pekerjaan dan memiliki tiga putra yang masih sekolah. Tetapi, pemeliraan dan penyediaan Tuhan begitu luar biasa. Selain itu, saya melihat bagaimana kuasa Tuhan itu nyata dengan melakukan sesuatu yang tak terpikirkan dan mustahil di mata manusia. Setelah teman-teman di CSG berdoa dan berpuasa buat mendiang Moe-Moe, semenjak kami tahu bahwa dia divonis kanker dan hanya bisa bertahan selama tiga bulan saja. Saya tahu bahwa pada saat itu, Idrus dan istrinya tidak memiliki pekerjaan dan memiliki tiga anak-anak yang masih masih sekolah. Tetapi penyediaan Tuhan dan penyediaan terhadap mereka. Selain itu, saya berdasarkan bagaimana kuasa Tuhan itu benar dengan melakukan sesuatu yang luar biasa yang tidak mungkin dalam mata manusia. Setelah teman-teman di CSG berdoa dan berdoa untuk Moe-Moe, sejak kami menemukan bahwa Moe-Moe dikanker dan hanya bisa bertahan selama tiga bulan saja. Setelah itu, Tuhan mempertemukan kami dengan Pastor Jason dan Pastor Judit. Dan mereka berdoa melihat keadaan mendiang Moe-Moe dan membawanya untuk mendapatkan pengobatan yang lebih baik, sehingga ada harapan. Dari situ, saya melihat sungguh besar kasih setia Tuhan, dan saya melihat Tuhan itu nyata dengan membuka jalan buat teman saya mendiang Moe-Moe. Ini adalah salah satu alasan kenapa saya menerima Yesus. Sejak terima Yesus, saya baru belajar dan mengerti bahwa semua perbuatan lama saya itu adalah dosa. Dan saya berkeinginan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan benar sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Dari semua itu, ada salah satu hal yang membuat saya bergumul cukup lama, yaitu kejanduan saya terhadap rokok. Dari semua itu, ada salah satu hal yang membuat saya bergumul cukup lama, yaitu kejanduan saya terhadap rokok. Saya tahu merokok itu merusak kesehatan dan tidak baik buat sekitar lingkungan saya. Dengan itu, saya berusaha dengan berbagai cara lewat kekuatan sendiri untuk terlepas dari kejanduan rokok ini, seperti makan permen. Padahal efek sampingnya bisa kena diabetes. Bahkan saya rela membeli satuan rokok di tempat yang jauh, dengan berjalan kaki biar jadi malas buat berokok lagi. I know that smoking is dangerous for my health and not good for my environment. So I try in various ways through my own strength to get rid of this smoking addiction, such as eating candy, even though the side effect can be diabetes. I am even willing to buy cigarettes in places that is required a long walk and hoping I was too lazy to even move my food to buy cigarettes. Tetapi itu, tetapi semua itu sia-sia. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan memohon belas kasihan agar saya bisa terlepas dari kejanduan rokok ini. Saya menyerahkan diri dan meminta tolong kepada roh kudus dengan lebih lagi percaya dan bersandar kepadanya. However, all of that was in vain. In the end, I prayed to God for mercy so that I could be set free from this smoking addiction by surrendering myself to God, asking for help from the Holy Spirit and believing and relying in God more. Seperti firman Tuhan di Klose 2 ayat 11 yang berkata, Di dalam dia juga kamu disunat dengan sunat yang tidak dilakukan dengan tangan, tetapi dengan sunat rohani yang dilakukan oleh Kristus dengan menanggalkan tubuh dari daging seluruh sifat daging yang rusak beserta hawa nafsu dan nafsunya. Akhirnya, saya benar-benar bisa terlepas dari belenggu rokok. Dan puji Tuhan, saya sudah tidak merokok lagi sekitar empat tahun. Bahkan ketika saya mencimbau rokok pun, saya bisa sesak dan tidak suka dengan aromanya. Akhirnya, saya benar-benar bisa terlihat dari daging menanggalkan. Dan saya terima kasih Tuhan, saya belum merokok seluruh sifat daging menanggalkan. Mungkin di antara saudara-saudari yang belum lepas dari rokok atau kecanduan apapun, saya mau menguatkan bahwa tidak ada yang mustahil ketika saudara mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk meroblik atau menyunat keinginan daging saudara. Selain merokok, saya juga mengurupkan tipe orang yang sulit mengendalikan emosi saya. Saya gampang tersinggung dan suka berpikiran negatif. Jika saya marah, maka akan sangat sulit bagi saya untuk mencoba berpikir secara rasional dan emosi saya bisa meledak-ledak. Saya tahu bahwa marah-marah itu tidak benar, dan saya mau belajar untuk menjadi lebih baik lagi, tapi saya selalu jatuh dalam kesalahan itu. Tanpa saya sadari, sikap marah-marah saya ini menyakiti perasaan istri dan anak-anak saya. Setelah saya marah-marah, seringkali saya menyesal. Karena ini terjadi berulang-ulang, maka dari itu saya sadar bahwa sikap saya yang buruk ini tidak boleh dibiarkan. Tanpa saya sadar, sikap marah-marah saya menyakiti perasaan istri dan anak-anak saya. Setelah saya marah-marah, saya sering menyesal, karena ini terjadi berulang-ulang sekali lagi. Oleh itu, saya sadar bahwa sikap marah-marah saya tidak boleh dibiarkan. Saya harus mencari solusi supaya sikap saya yang buruk ini tidak terjadi lagi. Dan satu-satunya yang bisa mengubah saya adalah firman. Dari situ saya belajar untuk menahan diri. Meskipun seringkali saya, waktu saya marah, saya baru teringat akan firman Tuhan, bahwa seorang pemarah itu tidak ada bagiannya di dalam kerajaan Allah. Saya harus mencari solusi supaya sikap saya tidak berlaku lagi. Dan satu-satunya yang bisa mengubah saya adalah kata-kata. Dari situ saya belajar untuk menahan diri. Meskipun, ketika saya marah, saya mengingatkan kata Tuhan, bahwa seorang yang marah tidak ada di dalam kerajaan Tuhan. Kesadaran saya akan betapa bahayanya marah-marah ini setelah saya membaca dan mengerti firman Tuhan yang telah tertulis di Galatia 5 ayat 19-21. Yang ini perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisian, iri hati, Amarah, kepentingan diri sendiri, pecideraan, roh pemecah, gedengkian, kemabukan, pestapora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. I realized how dangerous this anger was, after I read and understood the word of God, which was written in Galatians 5 verse 19-21. Now the works of the flesh are evident, sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissentions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, as I warn you before, that those who do such thing will not inherit the kingdom of God. Dari itu saya ada rasa takut, dan saya mulai berusaha untuk tidak marah, dan punya penguasaan diri, walaupun itu tidak instan. Seringkali jatuh bangun juga, tapi saya benar-benar mau berusaha. Saya juga meminta penginsapan dan pertolongan dari Rauh Kudus untuk bisa keluar dari sikap marah-marah ini. Dari itu saya takut, dan saya mulai berusaha untuk tidak marah, dan memiliki kontrol diri, walaupun itu tidak instan. Saya telah menyerang ke atas dan ke atas juga, tapi saya benar-benar mau mencoba. Saya juga minta kepercayaan dan bantuan dari Tuhan untuk memiliki karakter yang marah ini. Kadang-kadang ketika saya mahasadar, saya mau marah, Rauh Kudus mengingatkan saya untuk tidak melakukannya. Tapi saya memilih untuk tidak taat dan tetap melakukannya. Saudara-saudari, saya hanya mau mengingatkan ini tidaklah benar. Dan sikap pemberontakan ini jangan dibiarkan ada di dalam kehidupan kita. Saya juga mau menguatkan bahwa hanya firman Tuhanlah yang bisa merubah dan membebaskan kita dari belenggu dosa ini. Kadang-kadang ketika saya merasakan saya ingin marah, dan Tuhan Tuhan ingin mengingatkan saya tidak. Tapi saya memilih untuk mengingatkan dan melakukannya saja. Kau dan saudara, saya hanya ingin mengatakan ini tidak benar. Dan kepercayaan ini tidak harus diperlukan untuk berada di dalam kehidupan kita. Saya juga ingin menguatkan bahwa hanya Tuhan yang bisa diperlukan untuk berada di dalam kehidupan kita. Saya juga rindu melihat bagaimana istri saya bisa menerima Yesus. Ketika saya menerima Yesus, saya juga ingin melihat bagaimana isteri saya menerima Yesus. Saya sudah berdoa hampir selama tujuh tahun bersama dengan tim CSG yang dipimpin oleh Panatua Henry tiap minggunya. Agar istri saya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya berdoa selama 7 tahun dengan tim CSG yang menerima oleh Henry setiap minggu. so that my wife can also accept Jesus as her Lord and Savior. Saya sempat tawar hati ketika melihat istri saya selama bertahun-tahun belum menerima Yesus dan hanya bisa berdoa untuk belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan istri saya. Saya terlalu berdoa ketika saya melihat bahwa isteri saya tidak dapat mengerima Yesus selama bertahun-tahun dan hanya bisa berdoa untuk berdoa Tuhan di dalam kehidupan istri saya. bertahun-tahun saya menjadi orang Kristen. Baru sekitar 6 bulan yang lalu saya merasa iman saya diuji lewat pencobaan yang dilewati oleh anak saya Vivian. For many years I've been a Christian only about 3 months ago I felt my faith being tested through the trials that my daughter Vivian is going through. Anak saya Vivian dia di Anopsis memiliki kista setahun yang lalu. Saat itu kistanya masih kecil dianggap masih normal menurut dokter yang merawatnya. Dalam proses perawatan Vivian dinyatakan sudah sembuh tapi ternyata sekitar bulan September 2023 kista Vivian bukannya sembuh tapi membesar. My daughter Vivian was diagnosed with a cyst a year ago. At that time the cyst was still small considered normal. According to the doctor who treated her during the treatment process Vivian was declared cured. But it turned out that around September 2023 Vivian's cyst was not cured but enlarged. Setelah melakukan perawatan dokter menganjurkan Vivian harus dioperasi untuk mengangkat kista yang sudah membesar lewat laparaskopi dengan pertimbangan bahwa Vivian belum menikah. Dan di saat waktu yang bersamaan kista yang telah diangkat itu harus dilakukan tes biopsi. Ternyata setelah hasil biopsi itu keluar dinyatakan bahwa Vivian terkena tumor yang berjenis ganas dan harus segera dilakukan kemoterapi. After undergoing treatment the doctor recommended that Vivian required surgery to remove the large cyst via laparaskopi considering that Vivian was not married. And at the same time the cyst that had been removed had to undergo biopsi test. It turned out that Vivian had a malignant tumor and needed kemoterapi immediately. Berita bahwa Vivian terkena tumor dan harus dilakukan tindakan kemo ini sungguh mengejutkan kami sekeluarga. The news that Vivian had a tumor and had to undergo kemoterapi really shocked our family. Ketika Vivian terkena tumor saya sempat bertanya kepada Tuhan mengapa anak saya dan keluarga saya yang harus terpilih untuk melewati tantangan ini. Namun firman Tuhan di Roman 8 ayat 28 berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena ayat itu saya mengingat bahwa Tuhan bekerja untuk mendatakan kebaikan bagi kami. Karena ayat itu saya ingat bahwa Tuhan membuat semua hal untuk bekerja untuk bekerja di keluarga saya. saya juga mengingatkan anak saya Vivian tentang Tuhan pasti bekerja untuk kebaikan lewat tantangannya ini. Dan saya kaget bahwa anak saya sangat kuat dan tidak memperlihatkan kesedihannya dan imannya tetap kuat di dalam Tuhan. Dari situ saya melihat bagaimana kasih karunia Tuhan yang nyata di dalam hidupnya. Saya juga mengingatkan anak saya Vivian bahwa Tuhan pasti bekerja untuk baik melalui percayaan ini. Dan saya benar-benar terkejut bahwa dia sangat kuat dan tidak menemukan kebaikan dan kebaikan tetap kuat di Tuhan. Dari situ saya melihat bagaimana Tuhan benar dalam hidupnya. Saya ingat bagaimana saya menangis melihat betapa kuatnya anak saya Vivian saat saya mengantarkan dia untuk bekerja. Saya terharu terhadap ketegaran hati Vivian yang tidak mempertanyakan Tuhan dengan keadaan yang sedang ia alami. Saya ingat bagaimana saya menangis melihat berapa kuat Vivian saya ketika saya menemukan dia ke pekerjaan. Saya benar bergerak dengan Vivian tidak menanyakan Tuhan tentang situasi namun saya sendiri sempat bertanya dalam hati mengapa harus putri saya yang mengalami kejadian ini kepada Tuhan. Namun saya memiliki waktu untuk tanya kenapa anak saya harus mengalami perjalanan Tuhan. Padahal saya merasa putri saya memiliki gaya hidup yang sehat. Walaupun saya mengerti sikap mempertanyakan Tuhan adalah sikap yang tidak benar karena saya percaya segala sesuatu terjadi atas seizinya dan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami sekeluarga. Oleh karena itu saya berusaha menerima keadaan tetap tenang dan sepenuhnya bersandar serta mengandalkan Tuhan. I I feel my daughter has a healthy lifestyle even though I understand that questioning God is an incorrect attitude because I believe everything happens according to his will and for our good therefore I try to accept the situation remain calm and completely rely on God Dengan ini saya mau menguatkan hadirin sekalian yang mungkin sedang mengalami masalah ataupun pencobaan Hendaklah kita tetap teguh dalam Tuhan dalam menjalani pencobaan yang menjadi porsi kita dan bersikap tenang serta mengenalkan sepenuhnya kepada Tuhan With this I want to encourage all of you who may be experiencing problems or trials let us remain steadfast in God in undergoing the trials accepting our portion be calm and surrender completely to God saat kita benar-benar menjalannya dengan sikap percaya dan taat serta berserah sepenuhnya kepada Tuhan maka kita akan mengalami kasih setianya penyertaannya dan pemeliraannya yang nyata when we truly live it with an attitude of trust and obedience and complete surrender to God then we will experience his faithful love his presence and his provision saudara-saudari sekalian saat kita tetap teguh dalam iman kita terhadap Tuhan terlepas dari segala cobaan yang ada maka ingat saudara-saudari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia dan Ia akan memberikan kita apa yang tidak kita bayangkan akan terjadi terlepas dari itu saya bisa melihat ada restoran antara Vivian anak-anak saya pada pertama Vivian dan saya tidak berhenti dengan kita berkata tapi melalui kemudian saya belajar untuk memahami lebih berhenti dan berhenti tentang Vivian dan dari testimonian beberapa orang mereka juga melihat bagaimana hubungan saya dengan merasa bahwa istri saya sulit bahkan mustahil untuk menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya karena saya melihat bahwa ia selalu menolak saat teman-teman komunitas membagikan tentang Tuhan Yesus dan satu lagi berhenti Tuhan saya Oimuy yang kita berhenti untuk selamat setiap pada malam perhatian setiap tahun di mana saya merasa itu susah atau impossible for my wife to accept Jesus as the savior of her life because I saw that she always reviews when community friends shared about the Lord Jesus namun yang mustahil bagi manusia tidak ada yang mustahil bagi Tuhan akhirnya istri saya menerima Yesus sebagai curus selamat pada tanggal 18 Desember 2023 sore itu lewat hamba Pastor Jason dan Pastor Stephanie yang menyampaikan pesan yang Tuhan ingin sampaikan terhadap istri dan putri saya inilah berkat yang Tuhan berikan kepada keluarga kami however what is impossible for humans nothing is impossible for God finally my wife accepted Jesus as her savior in December 2023 through his servant Pastor Jason and Pastor Steph who were the one who conveyed the message from God to my wife and my daughter this is the blessing that God gives to our family dari momen di mana istri saya menerima Yesus from the moment my wife accepted Jesus I also made a new commitment to my family is that I would love them even more and try to be a good head of the family for them saya tidak bilang bahwa perjalanan saya sebagai orang Kristen sudah sempurna saya juga masih jatuh bangun dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi buat Tuhan dan keluarga saya I'm not saying that my journey as a Christian is perfect I also still have ups and downs and continue to try to be better for God and my family namun itu bukanlah menjadi suatu alasan bagi saya untuk terus bisa hidup di dalam dosa dan saya ingin melihat pemeliharaan Tuhan saja saya diingatkan bahwa menjadi pelaku firman itu penting setiap harinya however this is not an excuse for me to continue living in sin and only want to see God's provision I am reminded that being a doer of the world is important every every day maka dari itu saya harus terus menerus jalan dan hidup di dalam kekudusan terus menerus berusaha untuk menjadi seorang suami dan ayah yang baik setiap harinya saudara-saudara lewat kesaksian saya ini saya ingin menguatkan semuanya untuk terus berubah menjadi lebih baik bagi Tuhan tetap percaya dan setia kepada Tuhan walaupun ada tantangan hidup yang tidak kita mengerti dari kepercayaan dan kekuatan kita kita akan melihat pemulihan penyediaan dan hadiratnya di kehidupan kita inilah kesaksian dari saya terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati ini testimony thank you and the Lord Jesus bless you saudara sekalian tema khotbah hari ini adalah tiada yang mustahil bagi Tuhan kita pasti sering mendengar perkataan seperti itu dan semua kita tahu kita itu memiliki Tuhan yang maha kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi dia bahkan banyak ayat firman Tuhan menjelaskan bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan kita tetapi kita atau justru kita mempertanyakan dia but the question is can we continue to believe in him while waiting for his power to happen in our lives or do we instead question him kita harus tahu kalau Tuhan melakukan sesuatu ada waktunya atau biasa disebut kairosnya we have to know that when God does something there is his appointed time or his kairos atau sekalipun Tuhan itu maha kuasa dan tiada yang mustahil bagi dia tetapi apakah dia berkewajiban melakukan mujizat bagi kita ingat sekalipun Tuhan tidak melakukan mujizat dalam hidup kita dia tetaplah Tuhan jadi malam hari ini kita akan membahas syirman Tuhan yaitu di Yeremia 32 26-27 yang berkata sesungguhnya akulah Tuhan ala segala makhluk adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku So So tonight we will discuss the word of God in Jeremiah 32 verse 26-27 It says Behold I am the Lord the God of all flesh Is there anything impossible for me dari dari firman ini Tuhan sendiri menyatakan dan meyakinkan Nabi Yeremia bahwa tidak ada sesuatu apapun yang mustahil bagi dia Kita bisa melihat bagaimana Tuhan membelah Laut Merah melalui hambanya Musa juga bagaimana Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko yang begitu tinggi dan tebal melalui hambanya Joshua dan banyak sekali mujizat dan keajaiban yang Tuhan lakukan untuk menyatakan kemuliaannya Semua itu membuktikan bahwa Tuhan kita itu maha kuasa dan tiada yang mustahil bagi dia tetapi banyak Kristen yang salah mengerti dan sebaliknya malah kurang ajar sama Tuhan dan memaksa Tuhan harus melakukan mujizat karena dia Allah yang maha kuasa Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa dia itu tidak bisa diatur oleh kita sebaliknya kita yang adalah hambanya yang harus menyembah dan mentaati semua perintahnya Tuhan yang ku bentuk dan yang juga ku jadikan tetapi kenyataannya ada Kristen yang salah mengerti firman mereka karena tahu bahwa Tuhan maha kuasa sehingga mereka sering memaksa Tuhan harus melakukan mujizat atas kehidupan mereka nah kalau Tuhan tidak menyembuhkan mereka dari sakit mereka kecewa dan marah sama Tuhan atau bisa juga Tuhan tidak menolong mereka dari kebangkrutan atau kemiskinan mereka juga marah dan kecewa sama Tuhan but in reality there are Christians who misunderstand this portion of scripture they know that God is all powerful yet this understanding is often used to force God to perform miracles in their lives if God doesn't heal them from illness they will get disappointed and angry with God or if God doesn't help them from their bankruptcy or poverty they would also get angry and disappointed with God padahal kita itu sebagai seorang Kristen adalah berjana di tangan Tuhan seperti firmannya mengatakan di kitab Yiremiah ayat 18 maksud saya Yiremiah 18 ayat 5 yang berkata datanglah firman Tuhan kepadaku hai kaum Israel Tidak dapatkah aku berbuat kepadamu seperti yang dilakukan tukang periuk ini kata Tuhan perhatikanlah baik-baik karena tanah liat ada di tangan tukang periuk demikian pula kamu di tanganku hai kaum Israel even though we as Christians are vessels in God's hands as the word says in the book of Jeremiah 18 verse 5 to 6 then the word of the Lord came to me O house of Israel can I not do with you as this potter does says the Lord look carefully as the clay is in the potter's hand so are you in my hand O house of Israel kalau kita mengerti firman Tuhan ini kita itu akan sadar bahwa kita ini adalah bejana di tangan Tuhan jadi terserah Tuhan haknya Tuhan mau dibentuk jadi apa kitanya seturut dengan kehendaknya if we understand this word of God we will realize that we are but vessels in God's hands so it is up to God it is God's right to shape us into what he wants us to be just like our brother Jung Jung testimony earlier when he questioned God why must his daughter Vivian have to suffer from a tumor yes because Vivian is a vessel in God's hands to reveal his glory even Jung Jung's entire family are vessels in God's hands if we truly understand God's word then we will receive our portion and our share in God there are times when God allows something to happen in our life for the purpose of his glory indeed our God is almighty but we cannot force God to do something in our lives because sovereignty is in his hands one example I would like to share in my life was when my daughter 18 years ago was born with a defect at birth called Amphal La Sille and over time passed away I have prayed 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 and prayed but God did not heal my child yes that is his sovereignty God has a purpose but I could not understand it my part is still believing and worshiping him without questioning him yeah memang berat buat saya kala itu saya begitu sedih karena waktu itu saya baru memiliki anak perempuan dan saya begitu berharap Tuhan menyembuhkan anak saya dan saya juga melihat proses anak saya dari hari ke hari semakin baik kondisinya tapi akhirnya Tuhan izinkan anak saya meninggal Yes it was very difficult for me at the time I was in grief because that was the first time that I had a daughter and I really hoped that God would heal my child I even saw the progress of my daughter getting better day by day but in the end God allowed her to pass away and at that time I was filled with sadness I cried until I couldn't make a sound anymore my heart was in pain but I realized that God has a plan and design for my life and I have to accept my portion and share in his plan even though it was heavy even though it was very painful even though the situation was disappointing and it felt like my hope was gone because I had prayed and prayed for healing or that a miracle would happen to my daughter but in the end my child still passed away but I have to keep trusting and give thanks for whatever happened in my life I rasa ini penting bagi setiap kita ketahui bahwa Tuhan kita memang maha kuasa tetapi dia tetaplah Tuhan yang memiliki rancangannya atas hidup kita seperti bejana di tangannya ya kita akan dibentuk seturut dengan kehendaknya bagian kita yang menerima porsi dan bagian kita sama seperti muka saya waktu saya kena Bell's palsy ya saya berdoa dan berobat kemana-mana tapi tidak bisa sembuh apakah saya harus marah sama Tuhan kenapa tidak menyembuhkan saya tentunya tidak walaupun awal-awalnya saya merasa sangat tidak nyaman dan malu dengan kondisi muka saya seperti ini tapi saya menyadari kalau memang Tuhan izinkan dan dia tidak menyembuhkan saya ya saya akan menerima porsi saya of course not even though at first I felt very uncomfortable and embarrassed with the condition of my face but I realized that if God allows it and he doesn't heal me then I will accept my portion sama seperti kita bisa lihat di kitab Daniel yang juga mengajarkan kita mari kita lihat di kitab Daniel 3 ayat 17 sampai 18 firman Tuhan berkata jika dikehendakinya maka Tuhan kami yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari tungku api yang menyala nyala dan dia akan menyelamatkan kami dari tuanku ya baginda tetapi bahkan jika dia tidak melakukan hal itu ketahui lah ya baginda bahwa kami tidak akan menyembah dewa-dewa baginda atau menyembah patung emas yang telah baginda dirikan just as the book of Daniel also teaches us in Daniel 3 verse 17 to 18 the word of God says if it be so our God whom we serve is able to rescue us from the furnace of blazing fire and he will rescue us from your hand O King but even if he does not let it be known to you O King that we are not going to serve your gods or worship the golden image that you have set we can see that true faith is in Daniel's friends this is what we should follow even to the point of death they still choose to believe in God and not worship other gods kenapa saya katakan seperti ini karena zaman sekarang ada yang menamakan dirinya Kristen waktu dia merasa hidupnya tidak diberkati Tuhan dalam hal keuangan dia itu bisa marah kepada Tuhan dan mau ganti Tuhan lihat saudara-saudara mereka menyembah Tuhan karena ada maunya bukan iman sejati yang Tuhan mau dari setiap kita why do I say it like this because nowadays there are those who call themselves Christians but when they feel that their life is not blessed by God in terms of finances they get angry with God and irreverently desire to change religions look brothers and sisters they worship God because they expect to receive something from God not true faith that sees what God wants from them what God wants from each of us bahkan Yesus sendiri memberikan contoh bagaimana kehendak Allah Bapak adalah yang terpenting seperti kita bisa lihat di kitab Markus 14 ayat 36 yang berkata Ya Ya Abah Ya Abah Ya Bapak Tidak ada yang mustahil bagimu Ambillah cawan ini daripadaku Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki melainkan apa yang engkau kehendaki even Jesus himself gave an example of how the will of God the Father is the most important thing as we can see in the book of Mark in chapter 14 verse 36 it says he said Oh Abba Oh Father nothing is impossible for you take this cup from me but not what I will but what you will Yesus tahu Allah Bapak sanggup melepaskan dia dari siksaan penyaliban dan penghinaan tetapi kita bisa lihat bagaimana Yesus akhirnya disiksa dicambuk dihina diludahi bahkan terakhir sampai disalikan Jesus knew that God the Father was able to deliver him from torture crucifixion and humiliation yet we saw how Jesus was tortured whipped insulted spat on and finally even crucified Yesus juga tahu dia akan mengalami semua itu sebagai wujud manusia Yesus sangat sedih dan takut karena kita bisa lihat waktu dia berdoa di Taman Getsemani dia mengeluarkan keringat darah itu adalah suatu penderitaan dan kesedihan yang begitu luar biasa tapi kita bisa lihat bagaimana Yesus tetap memilih untuk mentaati dan menggenapi kehendak Bapak di surga sungguh telah ada yang perlu kita ikuti but we see how Jesus still chose to obey and fulfill the will of his heavenly father what an example that we need to follow karena dalam kehidupan ini akan banyak tantangan kesulitan yang akan kita hadapi dan itu adalah kehendak Tuhan untuk membentuk kita menjadi berjana yang dikehendakinya bagi kemuliaan namanya because in this life there will be many challenges difficulties that we will have to face and it is God's will to shape us into the vessel he desires for the glory of his name yeah sebagai seorang Kristen kita harus berbagi penderitaan di dalam Kristus baru kita akan berbagi kemuliaan di dalam Kristus juga yes as Christians we must share the suffering in Christ only then we will share the glory in Christ terus bagaimana dong kita sekarang sudah tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi dia tetapi kita sebagai umatnya tidak boleh memaksa Tuhan melakukan mujizat bagi kita so what do we do now we know that God is almighty and nothing is impossible for him but we as his people must not force God to perform miracles for us yes we have to realize that we are his servants and that what we can do is ask for mercy from God this is the right attitude in our heart before God remember the Lord Lord God is compassionate and gracious abounding in loving kindness full of mercy especially towards his children who are obedient and loyal to him just like our brother Chung who prayed and asked for mercy from God for the salvation of his wife soul even though it seemed quite impossible from seeing his wife reaction but he kept asking for God's mercy And we saw what happened God answered prayer because nothing is impossible for our God And in fact through the challenges and difficulties that this family face they actually saw God's power and grace on this family when they continued to believe and lean on to him And he said to Musa I will put love to who want to love love and I will love love to who want love love and his word says in Romans 9 verse 14 to 15 what shall we say then is there injustice with God certainly not for he says to Moses I will have mercy on whomever I have mercy and I will have compassion on whomever I have compassion Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Tuhan tetaplah Tuhan Dia yang punya kedaulatan Kita itu tidak bisa memaksakan kehendak kita kepadanya tetapi kita hanya bisa memohon belas kasihan dan kemurahan hatinya From this verse we can see that God remains God He is the one who has sovereignty We cannot force our will on Him but we can only ask for his mercy and compassion Saya rasa dari semua ayat di atas kita bisa sadar dan memposisikan diri kita yang benar sebagai umat dan hamba Tuhan bukannya mengatur Tuhan apalagi memaksa Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan kita Kalau kita masih melakukan itu ini saatnya kita bertobat dan mulai memohon belas kasihan dan kemurahan daripadanya kalau kita still doing that this is the time for us to repent and start asking for mercy and compassion from him to to